Intro Silahkan duduk Bapak Ibu Shalom Ya kemarin Untuk pertama kali saya harus Menyampaikan firman Tuhan Dengan waktu Hanya 15 menit Karena Itu pemberkatan nikah Bapak Ibu Pemberkatan nikah Dan Hari ini Saya juga berusaha untuk menyelesaikan Dalam 15 menit Karena kita akan ada perjamuan kudus Lalu juga ada Kebaktian yang berikutnya Nah sekali lagi Bapak Ibu kita ada di dalam Bagaimana kita mengenapi rencana Tuhan Di dalam hidup kita Kita ada di dalam Suasana Perjamuan kudus Waktu Tuhan Yesus Ditanya Tuhan Maukah engkau memulihkan Kerajaanmu pada masa ini Tuhan katakan Kamu gak perlu tahu Tapi kamu akan menerima kuasa Pada waktu roh kudus Turun ke atas kamu Dan Kamu akan menjadi saksiku Jadi Tuhan mau Memberikan kepada Murid-murid Hal yang utama Selain daripada Hal-hal yang Memberikan kepada mereka Janji Dan Tuhan mau Yang utama di dalam hidup kita Adalah Tujuan Tuhan Memanggil Dan memilih kita Itu yang penting Karena pada waktu kita Ada di dalam Jalan Tuhan Rencana Tuhan Maka Kita bahagia Kita damai sejahtera Amen Bapak Ibu Tapi pada waktu kita Menyimpang dari jalan Tuhan Maka kita akan Mengalami banyak Kehambatan Sehingga Mau tidak mau Dan bagaimanapun Caranya Dengan berbagai masalah Kita itu akan Dikembalikan kepada Jalan yang benar Nah Jadi kita harus Introspeksi hari ini Ya Di dalam perjalanan Hidup Tuhan Yesus Tiga setengah tahun saja Waktu yang sangat singkat Untuk menunjukkan Untuk menyatakan Kepada murid-murid Bahwa dia Mempunyai misi Dia akan menyelamatkan Menyelamatkan dunia ini Hanya dalam Pelayanan Tiga setengah tahun Dan untuk itu Lima kali Tuhan berbicara Dalam rentan Waktu tiga setengah tahun Bahwa Anak manusia datang Bukan untuk dilayani Tetapi untuk melayani Dan Menyerahkan nyawanya Menjadi tebusan Bagi banyak orang Diulang Sampai lima kali Dan ini membuat Galau Hati murid-murid Loh Bukankah Engkau adalah Mesias Juru selamat Pemimpin Yang sudah Dinubuatkan Pemimpin Yang luar Biasa Yang akan Membawa Bangsa ini Keluar Dari dosa Dari penindasan Dari Ya berbagai macam Situasi hari itu Untuk Merdeka Menang Dan Berbahagia Tapi hari itu Apa yang Tuhan Katakan Benar-benar Memukul mereka Tuhan Kalau boleh Itu dijauhkan Lalu Tuhan Katakan Petrus Iblis Kamu Saudara Bahkan Iblis pun Tidak pernah Bisa Merintangi Rencana Tuhan Menghalangi Jalan Tuhan Waktu kita Belajar Di dalam Kisah Para Rasul Maka Kita melihat Bahwa Ternyata Itu sudah Diungkapkan Bahwa Secara Lahiri Secara Fisik Secara Nyata Secara Real Yesus Mati Dan itu berarti Selesai Sudah Murid-murid Kembali Ke pekerjaan Masing-masing Mereka pulang Ke daerahnya Masing-masing Tetapi Apa yang terjadi 40 hari 40 malam Yesus Berusaha Mengumpulkan Mereka Mengingatkan Mereka Lalu Pada saat-saat Terakhir Tuhan Katakan Petrus Apakah Engkau Mengasihi Aku Tiga Kali Petrus Diingatkan Apakah Engkau Mengasihi Aku Pertama Lihat Bagaimana Masalah Lumu Engkau Gagal Engkau Mengingkari Bahwa Dia Tidak Mengenal Yesus Lalu Hari itu Dia Diingatkan Apakah Engkau Mengasihi Aku Karena Apa Karena Ternyata Hari itu Dia Tinggalkan Semua Pekerjaan Pelayanan Dia Kembali Menjala Ikan Dia Sadar Bahwa Dia Tidak Berhasil Dalam Perjalanan Mengikut Yesus Dan Pertanyaan Yang ketiga Muncul Kembali Petrus Apakah Engkau Mengasihi Aku Ini Membuat Petrus Sedih Bahwa Ternyata Di dalam Seluruh Kehidupan Dia Di dalam Rencana Alam Menjadikan Dia Menjadi Penjalan Manusia Gagal Dan Dengan Menangis Dia Katakan Tuhan Kau Tahu Aku Mengasihi Oke Tunggu Di Yerusalem Sampai Engkau Menerima Kuasa Dan Luar Biasa Mereka Dipenuhi Dengan Kuasa Rokudus Dan Hari Itu Apa yang Menjadi Rencana Tuhan Terjadi Waktu Murid-murid Mulai Di dalam Pelayanan Dan Panggilan Mereka Sebagai Penjalan Manusia 3.000 Orang Dimenangkan Bagi Tuhan Ribut Yang namanya Mahkamah Agama Wah Ini Gurunya Sudah Dihukum Mati Sekarang Muridnya Mereka Mulai Merencanakan Berbagai Macam Cara Menekan Menindas Pokoknya Gak Boleh Kamu Memberitakan Injil Dalam Nama Itu Lagi Lalu Gamaliel Ingatkan Saudara Engkau Tahu Dulu Tadius Muncul Dan Membawa Sekian Banyak Rakyat Memberontak Tapi Setelah Tadius Mati Selesai Judas Muncul Memberontak Sekali Lagi Judas Mati Selesai Dan Hari Ini Yesus Kalau Itu Dari Manusia Selesai Tapi Kalau Dari Tuhan Engkau Tidak 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 Bisa Menghalangi Saudara Sampai Hari Ini Amen Pekerjaan Tuhan Pelayanan Tuhan Panggilan Tuhan Terhadap Gereja Terhadap Saudara Dan Saya Tidak Pernah Berhenti Dan Itu Terus Berlangsung Karena Sekali Lagi Karena Yesus Yang Ada Di Dalam Hidup Kita Amen Ya Hari Ini Kita Tidak Melihat Yesus Tapi Yesus Ada Di Dalam Hidup Ini Amen Ada Yesus Di Dalam Hidup Kita Sanggup Menjalani Rencana Allah Di Dalam Setiap Panggilan Dan Pilihan Tuhan Terhadap Diri Kita Buka Kisah Para Rasul Di Dalam Kisah Para Rasul Pasal Yang Ke 26 Kita Akan Melihat Di Dalam Dua Bagian Panggilan Tuhan Dan Respon Dari Rasul Paulus Lalu Kita Beri Tanda Di Bagian Itu Kita Alkitab Kita Ada Dua Tali Yang Satu Buka Di Filipi Pasal Tiga Itu Adalah Usaha Dari Rasul Paulus Untuk Tetap Hidup Di Dalam Panggilan Dan Pilihan Tuhan Mari Kita Melihat Ketiga Bagian Firman Ini Di Dalam Tahap Demi Tahap Yang Pertama Ayat 15 Ini Adalah Kesaksian Paulus Untuk Ketiga Kalinya Pada Waktu Dia Menghadap Kaisar Di Roma Tetapi Aku Menjawab Siapakah Engkau Tuhan Kata Tuhan Akulah Yesus Yang Kau Aniaya Itu Tetapi Sekarang Bangunlah Dan Berdirilah Aku Menampakkan Diri Kepadamu Untuk Menetapkan Engkau Menjadi Pelayan Saudara Apa 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 Dinyatakan Oleh Tuhan Kepada Paulus Bahwa Paulus Akan Menjadi Pelayan Maka Itu Di Respon Oleh Paulus Kita Melihat Ayat Yang Ke 19 Sebab Itu Ya Raja Akribah Kepada Penglihatan Dari Surga Itu Tidak Pernah Aku Tidak Taat Saudara Panggilan Tuhan Kepada Setiap Kita Harus Di Respon Mengerti Atau Tidak Mengerti Tau Atau Tidak Tau Bagaimana Mengenapi Panggilan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Maka Sebagai Seorang Hambat Tuhan Sebagai Seorang Pilihan Tuhan Kita Harus Berkata Ya Kepada Setiap Panggilan Tuhan Amin Saudara Di Dalam Cerita Firman Tuhan Tuhan Selalu Memberikan Dua Gambaran Satu Anak Sulung Satu Anak Bungsu Kepada Anak Sulung Katakan Pergi Kamu Keladang Katakan Ya Tapi Tidak Pergi Kepada Anak Sulung Kamu Pergi Keladang Anak Sulung Katakan Tidak 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 Menyesal Lalu Pergi Juga Lalu Tuhan Ingatkan Dari Dua Orang Ini Dari Dua Golongan Ini Dua Bagian Dari Anak Tuhan Ini Yang Mana Yang Taat Kepada Perintah Bapaknya Dua Dua Enggak Tetapi Sekali Lagi Pada Waktu Kita Melihat Cerita Itu Yang Seterusnya Bagaimana Si Bungsu Menyesali Lalu Kemudian Merespon Panggilan Tuhan Maka Sekali Lagi Tuhan Itu Panjang Sabar Belas Kasian Dan Kasihnya Kepada Kita Kalau Hari Ini Kita Belum Tetapi Ingat Masih Ada Panjang Sabar Kasih Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Mari Kita Merespon Firman Tuhan Bagaimana Kita Merespon Panggilan Tuhan Buka Di Dalam Filipi 3 Tadi Yang saya Katakan Harus Diberi Tanda Lalu 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 Melihat Ayat Yang Ketujuh Dan Kedelapan Tetapi Apa Yang Dahulu Merupakan Keuntungan Bagiku Sekarang Kuanggap Rugi Karena Kristus Malahan Segala Sesuatu Kuanggap Rugi Karena Pengenalan Akan Kristus Tuhan Lebih Mulia Daripada Semuanya Oleh Karena Dia Aku Telah Melepaskan Semuanya Itu Dan Menganggapnya Sampah Supaya Aku Memperoleh Kristus Setelah Kita Merespon Maka Usaha Kita Atau Bagian Kita Yang Selanjutnya Adalah Meninggalkan Kehidupan Lama Panggilan Tuhan Kepada Kita Pilihan Tuhan Kepada Kita Harus Sekali Lagi Di Respon Dengan Cara Hidup Benar Di Harapan Tuhan Tinggalkan Hidup Lama Kalau Kita Dipanggil Oleh Tuhan Kita Percaya Kepada Tuhan Maka Disitulah Dikatakan Kamu Adalah Ciptaan Baru Sebab Kalau Kita Belum Menjadi Ciptaan Baru Kita Tidak Pernah Bisa Menanggapi Merespon Mengerti Panggilan Tuhan Dalam Hidup Kita Tuhan Begitu Begitu Kita Berbalik Kalau Dulu Mengarah Ke Timur Timur Istilah Alkitab Dosa Eden Dibuang Ke Timur Manusia Dibuang Ke Timur Istilah Timur Itu Dosa Lalu Kita Mengarah Ke Barat Ini Bertobat Begitu Kita Berbalik Sekali Lagi Saya Selalu Ingatkan Bahwa Kita Melawan Arus Karena Manusia Banyak Berbuat Dosa Kita Melawan Arus Menuju Kepada Kebenaran Begitu Saudara Berubah Berpaling Semua Orang Akan Lihat Betul Tadinya Enggak Ke Gereja Sekarang Ke Gereja Tadinya Di Gereja Cuma Duduk Diam Sudah Diomong Gak Pernah Kereken Akhirnya Mau Melayani Loh Kok Bisa Sekali Lagi Perubahan Hidup Kita Pertama Itu Akan Menunjukkan Bahwa Kita Merespon Panggilan Tuhan Lalu Kembali Yang kedua Di dalam Kisah Para Rasul Tadi Ayat Yang Selanjutnya Tetapi Sekarang Aku Akan Melihat Kau Sebagai Pelayan Dan Saksi Ayat 16 Tentang Segala Sesuatu Yang Kau Lihat Daripadaku Dan Tentang Apa Yang Akan Kuperlihatkan Kepadamu Nanti Dan Aku Akan Mengasingkan Kau Dari Bangsa Ini Dan Dari Bangsa Bangsa Lain Aku Akan Mengutus Engkau Kepada Mereka Begitu Kita Dipanggil Maka Sekali Lagi Tuhan Men Menyatakan Kepada Kita Panggilan Kita Dan Paulus Dikatakan Disini Aku Akan Menjadikan Engkau Saksi Dari Apa Yang Kau Lihat Dan Apa Yang Kuperlihatkan Kepadamu Kita Lihat Jawaban Paulus Ayat 20 Tetapi Mula-mula Aku Memberitakan Aku Bersaksi Kepada Orang-orang Yahudi Di Damsik Dan Di Yerusalem Dan Di Seluruh Tanah Yudia Dan Juga Kepada Bangsa Bangsa Lain Bahwa Mereka Juga Harus Bertobat Dan Berbalik Kepada Allah Serta Melakukan Pekerjaan Yang Sesuai Dengan Pertobatan Itu Panggilan Tuhan Kepada Kita Membawa Kita Kepada Tugas Tanggung Jawab Misi Kepada Kita Saudara Sebagai Tubuh Kristus Kita Mempunyai Peran Tugas Yang Bermacam Tidak Semua Saudara Akan Menjadi Pendeta Betul Saudara Ada Dimana Saudara Berada Disitu Panggilan Tuhan Kalau Hari Ini Saudara Sebagai Seorang Dokter Maka Saudara Adalah Dokter Tuhan Amen Kalau Saudara Sebagai Pengacara Saudara Pengacaranya Tuhan Kalau Saudara Sebagai Guru Saudara Gurunya Tuhan Kalau Saudara Sales Saudara Menjual Nama Tuhan Artinya Saudara Bersaksi Bukan Tuhan Dijual Bukan Jadi Sekali lagi Saudara Dimana Kita Berada Maka Itulah Maka Paulus Paulus Katakan Mula Aku Di Damsik Karena Dia Ada Di Damsik Dia Bertobat Dia Mengalami Panggilan Tuhan Di Damsik Maka Dia Melakukan Itu Lalu Ke Yerusalem Judea Bahkan Sampai Ke Ujung Bumi Saudara Itu Yang Dilakukan Paulus Dan Apa Yang Tuhan Nyatakan Yang Berikut Di Filipi Pasal 3 Tadi Ayat Yang Kesembilan Dan Berada Dalam Dia Dalam Panggilannya Bukan Dengan Kebenaranku Karena Mentati Hukum Taurat Melainkan Dengan Kebenaran Karena Kepercayaan Kepada Kristus Yaitu Kebenaran Yang Allah Anugerahkan Berdasarkan Kepercayaan Panggilan Tuhan Kepada Kita Adalah Sebuah Panggilan Dimana Kita Hidup Di Dalam Kebenaran Yaitu Bersaksi Dan Apa Yang Kita Lakukan Tugas Dan Tanggung Jawab Kita Itu Sekali Lagi Itu Semua Bukan Sebagai Suatu Beban Tetapi Itu Adalah Anugerah Amin Bapak Ibu Kalau Kita Dipilih Oleh Tuhan Dari Sekian Banyak Orang Surabaya Apa Bapak Ibu Enggak Bangga Aduh Saya Pilihan Tuhan Saya Anak Tuhan Saudara Sampai Berapa Bangga Saudara Di hadapan Tuhan Tentang Panggilan Dan Pilihan Tuhan Ini Tapi Justru Sering Kali Apa Yang Terjadi Adalah Kita Malu Menjadi Saksi Bagi Tuhan Nah Nah Kalau Kalau Kita Sampai Kepada Kata Saksi Sekali Lagi Ini Alergi Untuk Banyak Orang Termasuk Jemaat Tuhan Aduh Saksi Mana Ngomong Nga Iso Saksi Mana Saudara Sebenarnya Saksi Itu Gampang Sekali Menurut Firman Tuhan Disini Dikatakan Apa Yang Kau Lihat Daripadaku Dan Apa Yang Akan Kuperlihatkan Kepadamu Itu Yang Kita Sampaikan Pada Waktu Paulus Menghadapi Pertemuannya Dengan Tuhan Maka Yang Terjadi Hari Itu Dia Bertemu Dengan Sinar Yang Melebihi Atau Melampaui Matahari Sehingga Waktu Dia Melihat Sinar Yang Begitu Luar Biasa Apa Yang Kau Lihat Dan Apa Yang Kuperlihatkan Maka Sebenarnya Saudara Apa Yang Kita Alami Bersama Dengan Tuhan Itu Kesaksian Kita Amin Gampang Sekali Saudara Gak Perlu Sekolah Alkitab Untuk Saudara Bisa Berbicara Bersaksi Kepada Orang Lain Ngomong Saja Tentang Apa Yang Menjadi Pengalaman Kita Bersama Dengan Tuhan Amin Hari Itu Aku Gak Bisa Melihat Waduh Kenapa Karena Begitu Luar Biasa Kemuliaan Tuhan Dan Apa Yang Diperlihatkan Tuhan Kepadaku Itu Aku Tidak Sanggup Menerimanya Saudara Luar Biasa Cukup Hanya Seperti Itu Kesaksian Paulus Kalau Saudara Lihat Ini Berulang Ulang Ini Ketiga 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 Kalinya Dia Bersaksi Tentang Panggilan Dan Pilihannya Tuhan Terhadap Dirinya Dan Sekali Lagi Setiap Saat Dia Bersaksi Maka Banyak Orang Datang Banyak Orang Ingin Tahu Dan Banyak Orang Percaya Kepada Tuhan Amen Sesimpel Itu Soalnya Tidak Perlu Bersaksi Tentang Orang Lain Ceritakan Tentang Dirimu Puji Tuhan Tuhan Sudah Menolong Tapi Tuhan Pakai Saya Tuhan Panggil Saya Tuhan Selamatkan Saya Mudah Bapak Ibu Saya Berharap Dalam Satu Tahun Kita Belajar Tentang Kisah Para Rasul Kita Benar Benar Mengalami Perubahan Jangan Sampai Kisah Para Rasul Yang Adalah Kisah Kita Hari Ini Ternyata Tidak Ada Apa Tidak Ada Perubahan Tidak Ada Pertumbuhan Tidak Ada Pertambahan Dan Semuanya Seperti Biasa Saja Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Panggilan Dan Pilihan Tuhan Itu Anugrah Bagi Kita Amin Kalau Kita Mau Terima Anugrah Saya Beberapa Hari Ini Saya Melihat Iklan Bapak Ibu Lalu Saya Coba Hubungi Eh Ternyata Apa Pak Ini Masih Baru Gres Sama Sekali Iya Ini Dapat Hadiah Ini Bukan Satu Tapi Ada Dua Yang Seperti Itu Wah Luar Biasa Banyak Anugrah Ini Banyak Hadiah Ini Rupanya Mobil Mobil Saya Tanya Kamu Dapat Mobil Ini Dari Apa Saya 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 Beli Rukum Empat Pak Lalu Saya Dapat Hadiah Ini Wah Luar Biasa Saudara Senang Itu Luar Biasa Sekali Anugrah Dari Tuhan Pilihan Tuhan Kepada Kita Kita Ini Bukan Orang Sembarangan Orang Orang Yang Diberkati Tuhan Amen Itu sebabnya Kalau kita Dipanggil Dan Dipilih Itu Anugrah Itu Kesempatan Bagi Kita Untuk Kita Menikmati Hal Hal Yang Selanjutnya Ya Bukan Hanya Sekedar Keselamatan Sekalipun Keselamatan Itu Sangat Luar Biasa Tetapi Lihat Tuhan Katakan Hidup Orang Kristen Itu Akan Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Aliran Air Coba Bayangkan Musim Apapun Gak Pernah Terpengaruh Menter Betul Saudara Hari Ini Dolar 14 400 Menter Betul Saudara Nanti Apapun Nanti Pilkadalah Atau Musim Yang Sudah Berubah Seharusnya Ini Kemaruh Tetapi Hujan Banjir Dan Sebagainya Menter Saudara Luar Biasa Mari Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Menghargai Bahwa Ternyata Hidup Di dalam Panggilan Dan Pilihan Tuhan Itu Ada Di dalam Rancangan Damai Sejahtera Bukan Rancangan Kecelakaan Kalau Hari Ini Kita Terus Ada Di dalam Hidup Yang Susah Menderita Kita Harus Melihat Apakah Kita Sudah Di Jalan Tuhan Atau Kita Menyimpang Kalau Kita Menyimpang Maka Banyak Hal Yang Dipakai Tuhan Untuk Kita Kembali Dan Itu Salah Satunya Adalah Penderitaan Tetapi Sekali Lagi Ada Orang Yang Menderita Karena Salahnya Sendiri Tapi Ada Orang Yang Menderita Karena Kasih Karunia Tuhan Dan Salib Menjadi Jalan Bagi Kita Aku Engkau Harus Menyangkal Dirimu Memikul Salib Lalu Mengikut Aku Dengan Demikian Engkau Layak Sebagai Anak-anak Tuhan Waduh Ternyata Hidup Ini Bingung Di satu Sisi Ikut Tuhan Damai Sejahtera Di sisi Selain Ikut Tuhan Masalah Penderitaan Dan Berbagai Macam Waktu Kita Memikul Salib Tuhan Katakan Apa Mari Kepadaku Yang Letih Lesu Berberat Aku Akan Memberi Kelegaan Bagaimana Tuhan Memberi Kelegaan Dengan Memikul Kuk Memikul Salib Sekali Lagi Anak Tuhan Bukan Orang Melarat Miskin Minta-minta Amen Tapi Anak Tuhan Adalah Anak Yang Diberkati Tapi Pada Waktu Kita Memikul Salib Berkat Sebesar Apapun Tidak Akan Membuat Kita Lupa Tuhan Amen Justru Pada Waktu Kita Diberkati Kita Memberkati Orang Lain Luar Biasa Sebelum Menikmati Hal Yang Luar Biasa Selalu Lihat Yang Berikut Tuhan Memimpin Kepada Hal-hal Yang Sekali Lagi Membutuhkan Usaha Untuk Kita Bisa Mencapainya Ayat Yang Dari Kisah Para Rasul Ayat 18 Apa Yang Harus Dilakukan Disitu Dikatakan Aku Akan Mengutus Engkau Dan Engkau Akan Membuka Mata Mereka Supaya Mereka Berbalik Dari Kegelapan Kepada Terang Dan Dari Kuasa Iblis Kepada Allah Wah Ini bukan Hal yang mudah Membawa Orang-orang Kepada Tuhan Melepaskan Mereka Dari Iblis Kepada Allah Dan Apa yang Terjadi Kesaksian Paulus Tentang Panggilan Ini Maka Di dalam Ayat 21 Dikatakan Karena Itulah Karena Panggilan Itulah Orang-orang Yahudi Menangkap Aku Dibait Allah Dan Mencoba Membunuh Aku Saudara Tantangan Kita Pada Waktu Kita Menyaksikan Tuhan Di dalam Hidup Ini Akan Terus Ada Begitu Saudara Percaya Kepada Tuhan Berbalik Maka Sekali Lagi Orang Akan Melihat Saudara Waduh Saiki Suci Ya Tuh Uleh Minggu Nang Gerejo Bian Nopo Nah Itu Sudah Sangat Menyakitkan Provokator Itu Kalau Di Omong Pelan Kalau Belum Lagi Yang Nyelekit Oh Munafik Kita Ini Sungguh-sungguh Percaya Tuhan Berbalik Disebut Munafik Wah Ini Tantangan Dari Saudara-saudara Orang Yahudi Dari Orang-orang Dekat Keluarga Komunitas Yang Tahu Persis Keadaan Kita Wah Saudara Ini Bukan Hal Yang Mudah Kita Melawan Arus Kita Harus Kuat Di Dalam Tuhan Kita Melihat Tantangan Ini Saudara Tetapi Panggilan Dan Pilihan Tuhan Sekali Lagi Tidak Akan Pernah Berakhir Coba Lihat Di Dalam Filipi Pasal Yang Ketiga Ayat Yang Kesepuluh Yang Kuh Kehendaki Ialah Mengenal Dia Dan Kuasa Kebangkitannya Dan Persekutuan Dalam Penderitaannya Dimana Aku Menjadi Serupa Dengan Dia Dalam Kematiannya Supaya Akhirnya Aku Beroleh Kebangkitan Dari Antara Orang Mati Waktu Waktu Kita Menghadapi Masalah Tantangan Waktu Kita Mengikut Panggilan Tuhan Saudara Sebenarnya Kita Sedang Belajar Sebenarnya Kita Sedang Dibawa Untuk Makin Lama Kita Mengenal Tuhan Betul Saudara Kalau Kita Tetap Kesana Kita Tidak Pernah Tau Tidak Pernah Mengerti Tuhan Tapi Waktu Kita Percaya Dan Bertobat Berbalik Kita Mulai Rajin Ke Gereja Kita Mulai Terlibat Dalam Pelayanan Maka Tantangan Macam Apapun Tidak Membuat Kita Mundur Tetapi Justru Kita Semakin Mengenal Tuhan Waktu Kita Mengenal Tuhan Ternyata Tuhan Luar Biasa Dulu Saya Tidak Pernah Ngerti Ruang Ngondo Kalau Itu Sudah Terjadi Di rumah Sakit Geletak Ruang Ngondo Aku Mau Pelayanan Kaseb Tapi Pada Waktu Kita Percaya Tuhan Kembali Kepada Tuhan Lalu Kita Menghadapi Banyak Tantangan Masalah Disitu Kita Bisa Melihat Wah Ternyata Luar Biasa Kalau Dulu Saya Menghadapi Tantangan Kayak Gini Oh Jangan Harap Tak Banting Tapi Hari Itu Oh Puji Tuhan Luar Biasa Jadi Baik Jadi Luar Biasa Dalam Hidup Ini Nah Itulah Yang Dihadapi Paulus Aku Rela Menderita Aku Mau Bersekutu Dalam Penderita Nya Aku Sanggup Melakukannya Semakin Kuat Di Dalam Tuhan Yang Keempat Di Dalam Kisah Para Rasul Ayat Yang Berikutnya Dari Iblis Kepada Allah Supaya Mereka Oleh Iman Mereka Kepadaku Memperoleh Pengampunan Dosa Saudara Luar Biasa Kita Membawa Orang Orang Kepada Pertobatan Dan Apa yang Dikatakan Paulus Dan Apa yang Dikerjakan Paulus Di dalam Ayat 22 Tetapi Oleh Pertolongan Allah Aku dapat Hidup Sampai Sekarang Ini Dan Memberi Kesaksian Kepada Orang Orang Kecil Dan Orang Orang Besar Saudara Apa yang Terjadi Dalam Panggilan Dan Pilihan Tuhan Ternyata Tidak Membuat Itu Menjadi Sebuah Hambatan Yang Membuat Kita Pada Akhirnya Mundur Daripada Tuhan Tetapi Semakin Merambat Begitu Kita Menghadapi Tantangan Kita Tertanam Lebih Dalam Kita Mengerti Tentang Tuhan Dan Kita Menjadi Semakin Kuat Itulah Yang Memperluas Dimulai Dari Orang Kecil Sampai Hari Ini Kepada Orang Besar Kaisar Saudara Luar Biasa Panggilan Dan Pilihan Tuhan Itu Naik Itu Sebabnya Tuhan Katakan Engkau Kepala Bukan Ekor Amen Anak Anak Tuhan Selalu Memimpin Selalu Di Atas Selalu Membawa Orang Kepada Kebenaran Pertobatan Dan Kembali Kepada Filipi Pasal Yang Ketiga Kita Melihat Ayat Yang Kedua Bukan Seolah Aku Telah Memperoleh Hal Hal Ini Atau Sempurna Melainkan Aku Mengejarnya Saudara Itu Yang Tuhan Inginkan Di Dalam Kehidupan Kita Yang Terakhir Di Kisah Para Rasul 26 Tadi Ayat Yang Terakhir Di Dalam Bagian Atas Dan Mendapat Bagian Dalam Apa Yang Ditentukan Untuk Orang Orang Yang Dikuduskan Panggilan Tuhan Pada Akhirnya Membawa Kita Kepada Hal-hal Yang Disediakan Tuhan Yang Ditentukan Tuhan Untuk Orang-orang Kudusnya Apa itu Saudara Ayat Ayat 23 Rasul Paulus Menulis Begini Yaitu Bahwa Mesias Harus Menderita Sengsara Bahwa Ia Adalah Pertama Dan Yang Yang Bangkit Dari Antara Orang Mati Dan Bahwa Ia Akan Memberitakan Terang Kepada Bangsa Ini Kepada Bangsa Bangsa Lain Saudara Ternyata Akhir Dari Perjalanan Hidup Panggilan Dan Pilihan Tuhan Atas Ita Adalah Salib Adalah Memikul Salib Kita Tidak Bisa Menghindari Salib Salib Adalah Identitas Kita Tapi Percayalah Waktu Kita Melakukannya Dengan Setia Sekali Lagi Kembali Filipi Pasal Yang Tiga Saudara Saudara Ayat 13 Aku Sendiri Tidak Menganggap Bahwa Aku Telah Menangkapnya Tetapi Ini Yang Kulakukan Aku Melupakan Apa Yang Telah Di Belakangku Aku Mengarahkan Diri Kepada Yang Di Depanku Dan Berlari Kepada Tujuan Untuk Memperoleh Hadiah Yaitu Panggilan Surgawi Allah Dalam Kristus Yesus Ayat 15 Karena Itu Marilah Kita Yang Sempurna Berpikir Demikian Jikal Jikal Lain Pikiranmu Tentang Salah Satu Hal Hal Itu Dinyatakan Allah Kepadamu Tetapi Baiklah Tingkat Pengertian Yang Telah Kita Capai Kita Lanjutkan Menurut Jalan Yang Kita Tempuh Saudara Pada Akhirnya Kita Diperhadapkan Dengan Salib Mati Secara Lahiriah Tidak Ada Lagi Napsu Duniawi Tidak Ada Napsu Kedagingan Tidak Ada Lagi Kesombongan Maka Itulah Kita Mati Di Hadapan Tuhan Lalu Kita Menjadi Sama Seperti Tuhan Yesus Itulah Tujuan Akhir Hidup Kita Amin Saudara Mari Kita Berdiri Kita Siap Kita Akan Masuk Di Dalam Perjamuan Kudus Dan Om Cah Akan Melakukan Ini Kudus 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 Terima kasih.